Selamat datang, ini di Pak Gijanel. Wah, gunungnya wapik gunungnya. Ini padang sih. Berdasarkan cerita masyarakat, memangnya watu lintang itu adalah di dunia batu meteor yang jatuh dari langit. Nah, karena apa posisinya pada waktu itu jatuh di desa ini, di desa wilayah daerah sini, yang sekarang akhirnya menjadilah desa watu lintang. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut aja hari. Masih matikati. Apa kondisi jatuh ini? Bagaimana kondisinya itu jatuh percawahan? Kondisi jatuh ini. Kondisi jatuh ini. Itu gunungnya. Ini. Nah, itu gunung Anca Semara. Nah, di sebelah sana itu merupakan gunung Kelut. Oke. Oke. Itu yang gunung Kelut ya? Ya, betul. Oke. Kita ke TKP itu jadi dari desa Dusun Matulintang ini posisinya ke timur di tengah-tengah sawan. Jadi ada gubuk. Ya. Ya. Oke. Oke. Ya. 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 Nah, ini kita melewati galengan. ini letaknya di tengah-tengah kebun jagung. Jadi kita itu istilahnya mendelusup. Mendelusup atau memasuki kebun tebu, tanaman tebu. Nah, kita sudah masuk lokasinya. Nah, ini dia lokasinya. Oke, kita masuk. Bismillah. Oh, ini. Kalau kita lihat sekarang. Ini bentuk Matulintang ini. Ini sebenarnya ada desa. Desa dari Matulintang itu sendiri. Jadi Matulintang itu sebenarnya merupakan ini adalah cikal bakal dari desa Matulintang ini sendiri. Batu ini memang diakini oleh masyarakat setempat bahwa bahwasannya batu ini batu yang jatuh dari langit. Nah, keterkaitan dengan Batulintang atau orang-orang yang nanti batu meteorit ini ya. Ini memang masih berkaitan dengan desa-desa yang ada di sini. Dusun atau desa yang ada di sini. Oke. Jadi ini tuh batu ini memang pernah jatuh ya. Jatuh dari langit ke sini. Nah, makanya desa ini diberi nama Matulintang. Nah, cerita dari masyarakat yang ada di sini. Ini. Dulunya ini memang apa ya. Batu ini tidak seperti ini posisinya. Jadi ini ketika jatuh dari langit itu bersinar terang. Sehingga sangat terangnya itu menerangi desa yang ada di desa lain ya. Selain Batulintang ini. Keterangan ceritanya itu seorang ada maling sakti orang-orang yang. Di sebelah. Jadi cahaya itu sampai ke desa. Cahaya itu terang sampai menerangi di sebuah desa. Nah, karena sangat terangnya itu maka daerah itu atau desa itu disebut dengan desa Mbadang. Kalau orang Jawa ngarantu Padang masih terang. Terang yang berarti terang. Terang dari sinarnya ini. Ya. Karena pendapatan pantulan dari sinarnya ini sangat menerangi sampai ke. Namanya sekarang dari desa Padang. Kemudian juga ini ada menambah ini. Jadi terangnya cahaya ini selain di Badang itu sampai ke sana ke sebelah satu. Namanya Watas. Karena apa? Dinamakan desa Watas itu karena batas dari cahaya itu. Betul sekali. Ini sangat. Nah, kalau menurut keterangan Mas ya. Kalau batu meteorit ya. Kalau benda yang jatuh dari langit ya. Itu masyarakat lokal atau masyarakat siapapun mempunyai kain kalau itu bisa mempunyai yoni gitu ya. Apa fungsinya? Kalau batu itu memang batu asli batu meteorit. Maka ini bisa menjadikan salah satu dari bahan pembuatan benda pusaka. Salah satunya kris. Yang pada waktu itu bisa dicampurkan dengan bagian dari batu meteorit ini. Saya terangkan berarti ketika pada waktu itu terjadilah ada seorang pencuri sakti yang namanya itu maling celoring. Jadi maling celoring itu adalah seorang maling, tokoh maling pencuri yang sangat sakti. Nah, setiap dia melakukan aksi pencurian dia itu selalu ketahuan oleh masyarakat. Nah, ternyata setelah diselidiki ternyata dia itu ada pantulan dari batu lintang ini. Nah, sehingga batu lintang ini kemudian dengan maling celoring itu didekati kemudian dikencingi ya. Sehingga sinar dari batu lintang ini menjadi redu sehingga posinya sekarang menjadi seperti ini. Oke, cukup sekian dulu dari saya, dari kami yang sekarang sudah berada di batu lintang. Nah, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, dulur-dulur monggo ya. Tinggal-tinggal subscribe, maka subscribe itu bisa membantu mengembangkan channel kita lebih berkembang lagi ya. Jadi, kita tambah semangat. Oke ya, Pak C Channel, mantap!